hai 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 ini nah Halo waduh Halo ini nah Jolly Jolly nah kita hari ini membahas tentang anjing Triomar Marketer membahas tentang anjing Jolly nah yang ini anjing Bigel namanya Jolly yang ini anjing Wesley Corgi namanya Kimi nah hari ini tapi kita membahas tentang Indonesia Triomarketer akan membahas senang Indonesia kita lupanya apa dulu kembali jangan lupa nyapa Kenny Yere Harun waduh nah emang ada Indonesia punya anjing ya loh jangan salah meskipun kita impor terus nah meskipun kita ini import tapi di dalam Indonesia juga ada anjing lokal yang milik kita sendiri sudah diakui loh oleh dunia-anjing apa ya ya dia sudah termasuk dalam perkin nah jadi dia termasuk resmi kalau ikut lomba-lomba internasional anjing tersebut bisa karena anjing sebut anjing murni Nah kita bahas lebih dalam sebenarnya anjing ya kalau anjing sudah sudah masuk dalam perkin itu berarti anjing tersebut bukan anjing silangan contoh beberapa anjing silangan seperti pitbull nah itu dari Trabul dari tra-inggris bulldog dari terang itu seperti genetik jadi agaknya seperti Opa Omanya nah nah tapi hari ini kita akan membahas tentang anjing Kintamani 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 itu memang enggak asing sih kita sering ke tempatnya kok nah Kintamani bukan tempat di Bali ya Iya Kintamani itu nama tempat di Bali jadi anjingnya dari Bali benar otomatis dong nah kita maksudnya asli Indonesia Oh iya nah itu buatan Bali nah buatan nah maksudnya dari Bali nah jadi Kintamani itu berasal dari pegunungan ya tadi ya pegunungan Kintamani Jodi nah anjing tersebut itu anjing yang sangat pintar bukan anjing yang bikin-bikin anjing kampung banyak balik anjing yang tertabrak di Bali ini rabies rabies wang beda Si Kintamani sudah murni katanya lo tes diakui apa sih nah diakui oleh federasi nah Fji nah itu disini kita tahu bahwa anjing tersebut sudah resmi diakui oleh dunia internasional Sudah banyak dibeli oleh banyak negara Dan anjing tersebut Anjing yang tangguh Nah kita tahu ya Dari jenisnya sebenarnya dia anjing menjaga Nah dari jenisnya sendiri Kintamani merupakan anjing jenis penjaga Dia memiliki karakteristik Yang cukup agresif Dan cukup apa namanya Teritorial Kalau ada anjing yang memasuki daerahnya Nah dia tidak merasa Dia tidak nyaman Dan dia juga suka menggali-gali tanah Untuk tempat liang perlindungan Nah sebetulnya Kintamani itu memiliki Telinga berbentuk V Jadi hampir mirip seperti serigala Tetapi memiliki kemiripan Seperti saudaranya Yaitu Coco Sibiran Husky Samoye dan beberapa anjing-anjing Yang memiliki telinga Seperti V itu Nah kita tahu juga bahwa Mulutnya itu agak panjang Seperti serigala juga Warnanya sih bervariasi Waduh bro Itu kan manusia serigala itu Waduh bro Kenapa mau jadi GGS ya Waduh Gila-gila sarjana Gila sarjana Waduh Bisa aku sudah Waduh Aku lupa Waduh Waduh Kembali-bali Kembali-bali Kembali tidak topi Masa memimpinnya Kak On Waduh Waduh Masa memimpinnya siapa ya Nah Jadi anjing Papa Papa Waduh Mama Mama Ibu Ibu Wah Kan dari ibu Waduh 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 Nah jadi anjing tersebut itu Anjing yang memilih banyak kemiripan Tapi anjing intaman itu merupakan anjing last medium Menengah ke atas Jadi bodinya dia termasuk anjing medium Dia bukan anjing large Nah kalau kalian tahu lebih dalam Sepengetahuan saya Banyak sejarah mengatakan bahwa Anjing intaman itu merupakan anjing Sebuah anjing Yang dibawa oleh orang Cina Atau orang daerah Asia Bagian Jepang Cina sana Itu membawa anjing jenis cowcow Dimana cowcow itu Ditinggalkan di daerah pengundang situ Dan sepertinya Mengalami revolusi Berkembang biat Dan mengalami revolusi Dan akhirnya bulunya semakin mengecil Karena memang tidak sedingin Dan sesejuk di tempat aslinya Dan akhirnya terbentulah Anjing jenis intaman ini Nah itu menurut cerita para pakar Dan juga pembaca sedikit Banyak apa namanya buku-buku Iya deh dari jenis bulunya sendiri Ada empat katanya Warnanya ya Setahu saya yang saya tahu Memang anjing-anjing intaman itu Yang bagus memiliki warna putih Seperti Samoye Lalu warna hitam Coklat juga ada Coklat juga ada Lalu apalagi yang satunya lagi Merah kehitam-hitaman Nah merah kehitam-hitaman Orang Bali menyebutnya anggrek Anggrek Nah anjing tersebut sangat pintar Sudah banyak show-show yang diperlihatkan Gini Oh ala anjing jenis kintamani tersebut Nah untuk kita lihat lebih dalam Lebih baik kita lihat dari videonya dong Oh iya Ini keseruan anjing kintamani saat mengikuti lomba Nah Wah keren sekali Kita kalah menarik dengan anjing luar Kita langsung kita lihat Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik selamat menikmati 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 selamat menikmati